Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Toi Petualang hari ini, saya akan mereview alat ya, karena alat sih sebenarnya ini, ini adalah jaring kamufase yang baru saya beli, jaring kamufase ini sangat berguna buat kita explore ya teman-teman, karena jaring kamufase ini adalah supaya kita bersembunyi atau jaring untuk kita bersembunyi, jadi kita tidak terlalu terlihat oleh hewan buruan kita teman-teman, bagaimana sih, saya pernah beli sebenarnya, kebetulan waktu itu ada trouble, jadi hilang ya, jadi saya beli lagi nih, ini jaring kamufase ini, ukuran yang saya beli ini adalah 4x2 meter, oke saya lihat ini ya penampakan ya teman-teman ya, ini sangat penting, saat hunting kita memang sangat memerlukan jaring ini teman-teman, nah jadi dia terbuat dari bahan, bahan yang tidak mudah rusak ya, jadi ada jaringnya juga disini, bisa kita lipat lagi, dan kita ikat, begini penampakannya, jadi ini adalah standar sebenarnya untuk kita saat kita hunting, supaya kita bisa bersembunyi, atau kita bisa mengintip satwa, bahkan kita ngambil shoot gambar dengan gampang, karena kita tidak terlalu terlihat, disamping itu kita juga menggunakan kostum yang sifatnya kamufase teman-teman, atau bajunya warna hijau, kemudian jaket kamufase itu sangat penting buat kita, saat kita melakukan explore, bahkan kita melakukan hunting, dan saat kita melakukan petualangan, sehingga target kita tidak mudah, jadi takut ya, target kita itu merasa bahwa tidak terganggu, jadi kita lebih gampang, apalagi saat kita mau hunting, hunting babi hutan, atau kita hunting jenis burung-burung misalnya teman-teman, ini sangat efektif, boleh nanti, boleh nanti saat kita hunting, kita akan gunakan ini, kita review di lapangannya seperti apa teman-teman, karena kalau ini saya cuma review produknya saja, bagaimana, ini ada jaringnya keluarga, tidak mudah robek, oke, motif-motifnya tentara, nah, seberapa efektif penggunaan ini, nanti kita akan buat video lagi teman-teman di lapangan, selama ini, saat hunting saya cuma menggunakan, lingkungan alam ya teman-teman, jadi saya bersembunyi menggunakan, kamoplase yang ada di alam, jadi kita perlu membuat lagi, kalau itu kan kita perlu potong pohon, kita potong-potong, apa namanya, lingkungan sekitar, kalau berburu hewan besar, itu sangat tidak direkomendasikan, karena, kalau berburu hewan besar, kita banyak memotong, itu akan berpengaruh, jadi kalau kita menggunakan ini, ini sangat efektif, cepat, apalagi kalau kita mau hunting babi hutan, paling lama kita cuma perlu waktu, sekitar 1 menit, untuk merakit tindam hutan, oke teman-teman, terima kasih, untuk review selanjutnya, bagaimana di lapangan, nanti saksikan lagi videonya ya, di Itoi Petualang, oke, terima kasih teman-teman, selamat beraktifitas ini saya beli di online, ini kalau buru-buru-burung, buru-buru supai, atau nyanggong, ini paling efektif, tinggal buka, oke, kita pasang ya teman-teman, selamat menikmati 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 sudah selesai kita tinggal bersembunyi di dalam